Pemirsa kasus COVID-19 di kota Cimahi terus melonjak membuat tenaga kesehatan beberapa rumah sakit bertumbangan seperti di RSUD Cibabat, kota Cimahi jumlah tenaga kesehatan yang terpapar virus corona tembus 109 orang bahkan satu diantaranya meninggal dunia Sejumlah rekan dan kerabat terlihat melakukan sholat jenazah sekaligus memanjatkan doa terhadap almarhum Taufik Sakti atau TS di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit umum daerah Cibabat Almarhum merupakan tenaga kesehatan yang juga seorang dokter di rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat, kota Cimahi yang gugur akibat terpapar COVID-19 RSUD Cibabat harus kehilangan salah satu garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini telah menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit Pria berusia 48 tahun tersebut ikut berjuang menangani para pasien COVID-19 Nyawanya tertertolong karena memiliki komorbid atau penyakit penyerta Kasus COVID-19 di kota Cimahi yang terus melonjak membuat sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah tersebut bertumbangan dan jumlahnya terus bertambah Saat ini jumlah nakes yang terpapar di RSUD Cibabat mencatat rekor hingga tembus 109 orang Kondisinya cukup mengkhawatirkan karena saat ini kapasitas di ruang IGD dan ruang rawat di rumah sakit sudah penuh Terdapat 20 orang pasien COVID-19 yang masuk dalam daftar tunggu di IGD Algi Muhammad Gifari, Bandung TV